Buya Yahya menjawab Apakah perbuatan saya ini benar dalam menyelamatkan rumah tangga Sebab ada yang bilang saya gak ada harga dirinya Karena masih menerima istri yang selingkuh Mohon pencerahannya Buya Baik Isteri selingkuh Punya yang halal masih melakukan yang haram Terhina rendah dia dikutuk Alim malaikat Dikutuk usul semuanya Rendah wa nutahina Sudah punya suami yang halal takutnya dia melakukan yang haram Takutlah kepada Allah Hina dan hina Durhaka tidak bisa dikira-kira Tidak ada kebaikan Artinya apa? Kalau ada seorang anak durhaka kepada ibundanya Terputus kebaikan dunia dan akhiratnya Dan durhakanya seorang istri kepada suami Melebih durhakanya seorang anak kepada ibunya Khianat Rendah Zina selingkuh kalau betul Zina na'udzubillah Lirik-lirik itu sudah mulai neraka sih Sudah di Ngambil neraka Semakin nengah Semakin nengah hati-hati Baik Kemudian setelah itu Jika terbukti Misalnya dengan pengakuannya Terbukti dengan pengakuannya Maka pilihan ada dua bagi anda Jika anda bisa mendidik dia yang pertama Yang kedua anda bisa menyimpan ib tersebut Hebat Biarkan dia di bawah naungan anda Anda didik dengan benar Dan anda tutup ibnya Tapi kalau anda tidak mampu takut Kalau aku masih dengan dia nanti terungkap ibnya Maka cerailah dia Tanpa disebutkan sebabnya Tapi yang ketiga yang saya amati Bagaimana orang pada tahu Anda cerita kali? Yang bertanya tadi Kok orang pada tahu bilang Kamu orang tidak punya harga diri Kok orang lain pada tahu Anda cerita kali? Haram menceritakan Kalau ada seorang suami Menemukan istrinya berzina Atau sesuai dengan pengakuannya Ada dua pilihan Dia tetap pertahankan di bawah naungannya Dengan catatan Tidak Bakal terungkap sepanjang hidupnya Kalau dia khawatir Karena mungkin emosi besar Pisah dengan diam-diam Cerai Tanpa disebutkan alasannya Sebab kalau disebutkan alasannya Mengumber aib Dan itu hukumnya haram Tapi tadi Kok orang pada tahu Lalu berkata Kamu tidak punya pendirian Kenapa kok bisa tahu? Siapa yang bercerita? Istri mungkin tidak bercerita Tapi anda Awas hebat para suami Musibah memang di rumah anda Kalau ada seorang suami Di rumahnya ada wanita Yang selingkuh Musibah bagi anda Akan tapi Angkat derajat dirimu Dengan menutup aib istri Kasian dia Wanita rendah dia Kalau tidak anda angkat Siapa yang mengangkat nanti Ayo Anda angkat dia Anda Nasihati Berjanji untuk tidak mengulangi Anda terus Nasihati Dan berjanji anda Untuk tidak mengulanginya Anda untuk tidak Mengungkap Keselekannya Kenapa? Membongkar aibnya Orang lain adalah Dosa Akan tapi sekarang Kadang Masya Allah Rebut Lalu cerita Angkat tangan Suamiku selingkuh Balas lagi Kamu juga Waduh Habis Bernah kejadian di depan kita Habis-habisan Caci maki Selingkuh Kamu yang duluan Kamu duluan Ajib Nasib buruk ini Tidak belajar semuanya Aib harus ditutup Itu dosa kepada Allah Dan takutlah kepada Allah Aibara wanita Dan kamu pria juga Berzinaan adalah rendahina Seorang mu'min yang bertakwa Susah berzina Ada pintu halal Kenapa berzina? Ada pintu halal Kenapa berzina? Ada pernikahan Maka permudahlah Pernikahan agar Terbuka pintu halal Dan tertutup Pintu haram Zina adalah rendah Susah orang melakukan Berzinaan Apalagi sudah punya suami Na'udhu Hanya wanita rendah Saja melakukan demikian itu Suatu ketika Nabi pernah mengajak Baik Waduh wanita Arab Hei wanita Arab Baik ya Rasulullah Berbayatlah kalian Baik untuk apa? Baik untuk tidak mencuri Baik kami tidak akan mencuri Berbayat untuk tidak minuman keras Baik kami berbayat Terakhir Berbayatlah kalian Agar tidak berzina Hindun Seorang wanita mulia berkata Ya Rasulullah Atas dilhurratu Apakah kebayang orang seperti Saya ini berzina Sampai harus berbayat Kami berzina Untuk tidak berzina Gak kebayang Dikarangan kau mulia Perzinaan Gak kebayang Gak Gak kebayang bagi wanita mulia Untuk melakukan perzinaan Sampai diajak Diajak Baik oleh Nabi Mengatakan Atas dilhurratu Apakah kebayang Seperti saya ini bisa zina Sekarang kerendahan Masuk rumah-rumah Bahkan sudah punya suami Melakukan perzinaan Dan banyak sebabnya Mata tidak dijaga Internet dibebaskan Dan seterusnya Dan seterusnya Semoga Allah menjaga kita Dari sebab-sebab kehinaan Yang pernah kepleset Ada pintu maaf Segera kembali kepada Allah Hentikan Dan jangan ceritakan kepada siapun Dari bangsa manusia Takutlah kepada Allah Takutlah kepada Allah Kalau seandainya terhina Di dunia itu Sementara akan Tapi jika terhina Di akhirat Di neraka Hina yang sesungguhnya Nasihat bagi suami Yang punya musibah Seperti itu tadi Tutup Isterimu Dalam keadaan kau Pertahankan Atau kau lepas Dalam keadaan Kau pertahankan Atau kau lepas Jaga Dan kalau anda Mertahankan dia Anda bukan rendah diri Bukan Tidak punya Harga diri Harga diri anda Ada di hadapan Allah Karena anda Mendidik istri Mendidik istri Dan menutup Aibnya Semoga Allah Mengampuni semuanya Allahu'ala Masa'ala Terima kasih